Kembali lagi bersama Awal Laptop, hari ini kita akan mereview Humidity Controller atau untuk mengontrol kelembaban suatu ruangan misalnya Nah, ini adalah input DC 12V, disini ada keterangannya, inputnya DC 12V, 120W, ini arus maksimalnya 10A, ini tipe sensornya, XHT908C, kemudian ini ketelitiannya sampai 0,1%, ini dimensinya, lalu toleransi, kemudian ranknya adalah 0-99% kelembaban yang dapat diukur Nah, di dalam sini sudah ada relay untuk nanti untuk akuatornya Dua kabel merah dan hitam ini untuk input DC 12V, kemudian yang hitam dan kuning, ini outputnya, outputnya juga sama DC 12V Lalu, ini adalah sensornya, sensor untuk mengukur kelembaban Langsung kita tes saja Ini adalah tampilan, tampilan utamanya, yang ditampilkan disini adalah kelembaban terukur saat ini, 76,7% Oke Untuk mempertahankan kelembaban di suatu ruangan Humidity controller ini memiliki ada batas, ini adalah batas atas dan batas bawahnya Nah, artinya, ring antara 50-80% Artinya, si alat ini akan menjaga kelembaban di ruangan itu antara 50-80% Nah, kelembaban terukur sekarang di sini adalah 76,9% Artinya, sesuai Oke Ini untuk batas atas dan batas bawah ini Bisa disetting Caranya adalah Kita tekan satu kali yang tombol bawah ini Lalu, ditekan, ditahan sekitar 2 detik Nah, ini kita untuk mengatur batas atasnya Misalnya kita setting ke 80 saja 80 Artinya, nanti ketika si kelembaban ini di atas 80 Nah, disini ada batas bawahnya 50 Kalau nanti kelembabannya di bawah 50%, nanti dia akan menyalakan output ini Output atau mungkin nanti misalnya si outputnya ini dihubungkan ke sprayer atau apa Nah, dia akan menyalakan sprayer itu untuk melembabkan ruangan Nah, ketika ruangan itu kelembabannya sampai ke batas atasnya 80% Output ini akan mati Nah, kita coba Batas bawahnya, karena disini batas bawahnya 50% dan ini belum tercapai ya 77% Kita coba, kita setting ke 80% Jadi, ketika kelembaban kurang dari 80% Nanti akta-akta akan menyalakan Nah, ini output akan menyalakan Nah, disini output nanti disini Nah, ini kabel kuning dan hitam ini nanti bisa dihubungkan ke misalnya pompa air untuk spray di kelembaban ruangan itu Nah, nanti ketika batas atasnya tercapai Misalnya, tadi kan disetting ke 80 yang batas atasnya Tapi, kita akan terhubung disini sehunya 77,96 Kita coba, kita anggap aja batas atasnya misalnya 75 Nah, kita tadi setting itu 74,3 Ini untuk batas atasnya Nah, ketika si kelembaban itu sudah lebih dari 74,3 Atau lebih dari batas atas ini Dia akan mematikan output ini Output yang disini Disini indikatornya mati tadi Jadi, ketika kurang dari 74 tadi Dia akan on Dan Ketika lebih dari batas atasnya mati Jadi, ketika kurang dari batas bawahnya Akuator akan open disini outputnya Open Ketika kelembaban lebih dari batas atas Akuator akan open Ini outputnya tidak ada Sekian review alat humidity controller ini Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf, terima kasih Sub indo by broth3rmax